Beteo ini Femmes, ngomong-ngomong soal hasil panen dan sayuran, sekarang hobi bercocok tanam hidroponik ini kembali trending di kalangan penduduk kota-kota besar. Oh iya, buat yang belum tau nih, hidroponik itu adalah teknik bercocok tanam, yang media tanamnya bukan dengan tanam Femmes, melainkan dengan air mengalir yang sudah mengandung nutrisi. Mantul ngga tuh! Dengan luas 650 meter persegi, lahan yang awalnya diperuntukkan untuk hunian, disulap jadi rumah tumbuhan. Wah keren nih! Seluruh proses budidaya dilakukan di sini Femmes, mulai dari penyiapan set hidroponik, media tanam, pembibitan, pengairan, penanaman, dan pemeliharaan. Nah di sini, tumbuhan yang ditanam kebanyakan adalah selada dan variannya Femmes. Ada sih, satu hingga dua baris yang berisi sayur kale, tapi selebihnya selada semua. Ada selada mutiara, salanova, dan salanova merah. Hmm, kalau di mata awam sih, hijau semua ya Femmes? Hehehehe, tapi ini ada bedanya. Kalau selada mutiara, punya daun yang keriting di bagian ujungnya, sedangkan salanova ini memiliki daun yang pendek dan bulat. Nah, terakhir nih si salanova merah. Jelas ya Femmes, warnanya pasti merah. Kalau ungu, namanya bukan salanova merah dong. Ketika selada ini punya tekstur yang berbeda-beda Femmes. Jadi kalau dimix dalam satu sajian salad, wah dalam satu gigitan jadi rame banget. Tulang daun selada ini juga punya bunyi kriuk loh Femmes. Kalau digigit, nggak percaya? Sini deh, kita buktiin. Kedengeran kan Femmes? Bunyinya krenyes-krenyes gitu. Selain nikmat, selada juga punya banyak gizi. Nutrisinya nggak main-main. Kandungan air di selada yang tinggi ini baik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nggak hanya itu Femmes. Kandungan kaliumnya ini baik untuk mengkontrol tekanan darah. Sayur-sayuran hasil kebun hidroponik ini bisa dibilang kualitas baik Femmes. Nggak fluktuatif atau naik turun gitu. Alasannya, karena teknologi yang digunakan ini juga nggak sembarangan. Mulai dari pengairan ya Femmes. Di sini air yang digunakan ini sudah terfilter, mengandung pupuk, dan terstandar kandungan mineralnya. Jadi tanaman juga terkontrol deh pertumbuhannya. Nggak hanya itu aja Femmes. Kebun ini juga nggak memakai pesticida. Tapi dengan alat insect trap. Itu loh yang kuning-kuning di ujung kebun. Warnanya ini nih Femmes, yang bikin hama lebih tertarik ke perangkap daripada menghampiri tumbuhan. Dari teknologi yang canggih ini nih Femmes, akhirnya menghasilkan selada yang berkualitas. Dimakan mentah juga bisa kok. Asal dicuci dulu ya sebelumnya. Nggak cuma budidayahnya aja nih, selada hasil panennya juga bisa diolah jadi aneka healthy food yang unik dan pastinya bergizi tinggi. selamat menikmati. Terima kasih.